Pemirsa Dinas Kehutanan Bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM kembali melakukan pembahasan lahan gambut. Kali ini kegiatan tersebut dilakukan di Desa Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpi, Kabupaten Muaro Jambi. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM kembali melakukan kegiatan pembahasan lahan gambut pada Kamis 5 Oktober 2023 lalu. bertempat di Desa Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpi, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam kegiatan ini, Kepala Desa Pulau Mentaro, Mas Ril menuturkan kegiatan ini pembahasan lahan gambut ini rutin dilakukan di Desa Pulau Mentaro. Kegiatan yang juga diikuti oleh pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, BRGM, Polisi Hutan, kelompok masyarakat peduli api, serta beberapa pihak lainnya. Ini mengartikan bahwa semua pihak sangat serius dalam melakukan pembahasan lahan gambut yang ada di Desa Pulau Mentaro. Di mana kegiatan ini juga bertujuan sebagai langkah antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, sehingga kegiatan ini pun harus intens dilakukan, apalagi mengingat saat ini sedang dalam musim kemarau. Dijelaskan oleh Mas Ril dalam menunjang pembahasan lahan gambut, saat ini terdapat sebanyak 16 titik sumur bor yang ada di kawasan Desa Pulau Mentaro yang berfungsi dengan baik. Ia juga mengatakan bahwa pembahasan lahan gambut ini efektifnya dilakukan selama 2 jam di setiap satu titik sumur bor. Pada hari ini kami, Alhamdulillah, melakukan kegiatan rutin pembahasan yang ada di kawasan wilayah Desa Pulau Mentaro. Untuk hari ini, begitu spesial karena komposisinya lengkap. Ada kami hari ini gabungan, ada dari Dinas Kehutanan, Bapak Irwansa, ada Bapak Binsa, Bapak Budyedi, kemudian dari BRG, kemudian juga ada kelompok masyarakat Desa Pulau Mentaro, kemudian MPA, Masyarakat Peduli Api Desa Pulau Mentaro, kemudian dari Polkut juga. Artinya apa? Artinya kita hari ini memang serius untuk melakukan pembahasan terhadap lahan gambut yang ada di Desa Pulau Mentaro ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari ataupun mengurangi dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Desa Pulau Mentaro. Maka dari itu, kami sebagai pemerintah desa, sekaligus ketua posko pembahasan gambut yang ada di Desa Pulau Mentaro ini, sangat intens melakukan kegiatan rutin bersama MPA kita, POKMAS kita, untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Desa Pulau Mentaro ini. Masril berharap pemerintah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Polisi Hutan dan juga BRGM dapat kembali menambah titik sumber bor yang ada di Desa Pulau Mentaro tersebut. Hal ini mengingat Desa Pulau Mentaro memiliki lahan gambut yang cukup luas. Lulus Carlina, Wahyu, Jek TV melaborkan.